Intro Shalom, selamat pagi, berjumpa kembali dalam program Morning Spirit. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi. Sabtu 7 Oktober tahun 2023. Yehuda bersuka cita atas pemulihan pelayanan baik suci. 2 Tawarik 29 ayat 36, Hizkiah dan seluruh rakyat bersuka cita akan apa yang telah ditetapkan ala bagi bangsa itu karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Hizkiah tampil di atas takhta kerajaan dengan ketetapan hendak menyelamatkan Yehuda dengan segala kuat-kuasanya dari nasib buruk yang sedang melanda kerajaan di utara. Tidak lama setelah ia naik takhta kerajaan, ia mulai mengadakan rencana dan melaksanakannya. Mula-mula ia mengarahkan perhatiannya untuk memulihkan upacara-upacara baik suci yang sudah begitu lama dilalaikan dan di dalam pekerjaan ini dengan sungguh-sungguh ia meminta kerjasama dari sekelompok imam dan orang-orang lewi yang tetap benar terhadap panggilan kudus mereka. Inilah saatnya untuk bertindak cepat. Para imam mulai dengan serentak menambahkan nama orang-orang lain dalam jumlah mereka yaitu yang tidak hadir pada rapat besar itu supaya bekerjasama. Mereka melibatkan diri dengan segenap hati dalam pekerjaan membersihkan dan menguduskan baik suci. Oleh sebab bertahun-tahun tidak terpelihara dan dilalaikan maka pekerjaan ini menghadapi banyak kesulitan tetapi para imam dan orang-orang lewi bekerja dengan tidak mengenal lelah dan dalam waktu singkat yang luar biasa mereka dapat melaporkan tugas mereka sudah selesai. Pintu-pintu baik suci sudah diperbaiki dan dibuka. Bejana-bejana suci sudah dikumpulkan kembali dan ditaruh di tempatnya dan semuanya sudah dalam keadaan siap untuk memulai kembali upacara-upacara baik suci. Dalam upacara yang pertama kali dilakukan, para pembesar di kota bersatu dengan Raja Hizkiah dan dengan para imam serta orang-orang lewi dalam mencari pengampunan atas dosa-dosa bangsa itu. Di atas metzbah telah ditempatkan persembahan karena dosa untuk mengadakan pendamaian bagi seluruh Israel. Sehabis korban bakaran dipersembahkan, Raja dan semua orang yang hadir bersama-sama dia berlutut dan sujud menyembah. Sekali lagi, halaman baik suci bergema dengan kata-kata syukur dan pujian. Nyanyian Daud dan Asaf dinyanyikan dengan gembira ketika para penyembah menyadari bahwa mereka sedang dilepaskan dari perhambaan dosa dan kemurtatan. Hizkiah dan seluruh rakyat bersuka cita akan apa yang telah ditetapkan ala bagi bangsa itu karena hal itu terjadi dengan tidak disangka-sangka. Alfa dan Omega, Jeli 3, halaman 271-273 Kiranya renungan ini dapat menguatkan iman kita semua. Mari kita berdoa. Bapak kami yang berdiam di tahta kemuliaan sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman yang kami dapatkan saat ini. Kiranya ini dapat menguatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amen. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa esok hari. Sampai jumpa di video selanjutnya.